A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Amma ba'duh Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Wahuwa asdaqul qailin A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ihdinas siratal mustaqim Alhamdulillah Pada kesempatan seorang yang berbahagia ini Kita masih diberikan Kenikmatan Kelancaran Bahkan Nafas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tak lupa Kita panjatkan Puja dan puji syukur Kepadanya Berkat Rahmat dan hidayahnya Kita masih memeluk agama islam hingga saat ini Tak lupa kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yang telah Yang telah menyampaikan Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dapat keluar dari zaman Jahiliyah Istiqamah adalah salah satu hal yang terberat dari rangkaian proses apa yang kita lakukan Bulan puasa menahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bukanlah perkara yang sulit bagi seluruh umat manusia Akan tetapi Di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kesibukan Untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan Banyak sekali rintangan Banyak sekali godaan Sehingga mengurangi Rasa Keistikamahan kita Rasa Rasa ketekunan kita dalam melaksanakan bulan Ramadan Di bulan Ramadan yang suci ini Istiqamah berarti adalah sesuatu yang lurus Sesuatu yang dijalankan Secara Berurutan Hingga Waktu yang tidak ditentukan Maka untuk sebagian orang Melakukan hal yang istiqamah selalu lurus di jalan Allah Itu adalah Hal perkara yang paling sulit Di bulan Ramadan ini Kita bersama-sama istiqamah Melaksanakan bulan puasa Melaksanakan kewajiban puasa Selama 30 hari Dari terbitnya matahari Sampai terbenamnya matahari Untuk itu Marilah bersama-sama Kita menjalankan ibadah puasa Marilah bersama-sama Kita menjalankan Kegiatan bulan Ramadan ini Dengan penuh Hidayah Dengan penuh Tujuan Dengan penuh rahmat Sehingga terciptanya Kegiatan yang istiqamah Amalan yang istiqamah Selama 30 hari ini Satu hal yang paling sulit Atau satu hal yang paling Sangat sekali Susah bagi kita adalah Istiqamah berjalan Di jalan Allah Karena Ketika manusia ingin menjalankan Keistiqamahannya Selalu lurus di jalan Allah Sangat banyak sekali godaan Yang kita alami Makanya Istiqamah adalah satu hal yang paling sulit Berbeda dengan halnya Istiqamah dalam kejahatan Makanya Para hadirin Dan para Pendengar setia Kami mengajak Untuk melaksanakan Atau mengamalkan Bulan Ramadan ini Seistiqamah mungkin Kita berikan seluruh jiwa dan raga kita Kita berikan seluruh Amalan ibadah kita Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Tidak mudah Bagi seluruh Kita Khususnya Saya sendiri Dan juga Mengingatkan kepada diri saya sendiri Bahwa Istiqamah Merupakan Kegiatan Atau Proses perjalanan Yang sangat sulit Makanya Para hadirin Dan jamah sekalian Pendengar setia Untuk melaksanakan Bulan Ramadan ini Dengan penuh Kebahagiaan Dengan penuh Keistiqamahan Karena Dibalik keistiqamahan Ada ketakwaan Yang kita miliki Ada Amalan yang kita Lakukan Untuk selalu Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa adanya Ketakwaan Tanpa adanya Keistiqamahan Maka mustahil Bagi kita semua Bisa bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sedikit pun Kita lalai Dari Keistiqamahan Kita Maka Ketakwaan pun Akan luntur Akan berkurang Dari Kegiatan Atau Muamalah Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sedikit Sekali yang Hanya Bisa kami Sampaikan Untuk Membekali Bulan Ramadan Yang penuh Kebahagiaan Ini Hanya Sedikit Sekali Pesan Yang Dapat Kita Sampaikan Dari Adanya Bulan Ramadan Ini Semua Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Semua Kembali Kepada Keinginan Kita Masing-masing Maka Maka Untuk Mencapai Kegiatan Ramadan Muamalah Bulan Ramadan Yang sangat Sempurna Itu Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Kami Mengajak Kepada Seluruh Pendengar Untuk Dapat Melaksanakan Bulan Ramadan Ini Dengan Penuh Istiqomah Dan Penuh Keinginan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq wal hidayah Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh